Halo teman-teman, Wero disini lagi bersama anda di Android FilmTip YouTube channel dan hari ini saya akan buat tutorial Muzzle Flash Effect seperti yang anda tahu Muzzle Flash Effect memang sudah dibuat tutorialnya banyak di YouTube tetapi hari ini saya akan coba menggunakan aplikasi Android sebab kebiasaannya Muzzle Flash Effect ini selalu dibuat di software laptop sebab menggunakan software laptop akan memudahkan editing dan menjadikan dia lebih realistik sebagai contoh lighting, juga Muzzle-nya lebih realistik boleh color grade dan juga boleh add practical effects seperti smoke dan sebagainya yang boleh dicipta menggunakan software Adobe After Effects jadi hari ini saya akan coba untuk buat di KineMaster yang anda boleh download di Playstore di Playstore dia tidak full version, dia akan ada watermark jadi kamu boleh download di link di description yang saya sudah letak di bawah dan download secara percuma jadi sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, hari ini saya akan bahas sedikit bagaimana caranya pertama sekali anda kena record actor anda sedang melakukan aksi menembak tetapi pastikan pistol anda tidak terlalu goyang pastikan dia lurus seperti ini anda boleh menggunakan badan anda untuk memberikan isyarat Muzzle Flash itu keluar daripada barrel sebagai contoh seperti ini kenapa saya katakan seperti ini karena sekiranya teman-teman rekod dengan aksi pistol yang terangkat ke atas itu akan menyusahkan editing anda dan ia akan menjadikan Muzzle Flash anda pelik seperti ini jadi saya sarankan anda shooting seperti yang saya buat oke mari kita masuk ke dalam tutorialnya ya kita sekarang berada di aplikasi KineMaster baik mari kita mulakan tutorialnya pertama-tama teman-teman harus tekan icon tambah ini dan kita pilih 16-dotted, double-dotted 9 ini adalah standar untuk landscape bagi video-video yang digunakan oleh film-film mereka oke sekarang kita akan masukkan video kita yang kita sudah shooting yang kita sedang beraksi menembak oke sekarang kita akan coba cari dimana aktor kita sedang melepaskan tembakan oke melakukan aksi maksudnya oke disini teman-teman so saya akan ambil satu saja ya saya tidak akan ambil ke semua acting oke seperti ini teman-teman oke kita potong disini setelah itu kita zoom in dulu video kita dengan cara kita tekan main layer tekan ini dan tekan button pause ini biar dia berkoneksi antara satu sama lain dan kita zoom zoom in sesuai dengan keinginan kita oke sudah selesai kita sudah ada ini guys sangat pelik ya guys tanpa efek oke sekarang kita masukkan muscle flash efek kita link ada di description kamu boleh download dari sana bahan-bahannya so mari kita masukkan muscle flash efek kita ini dia teman-teman kita cut saja dulu karena kita mau cari karena kita mau cari muscle yang sesuai dengan dengan keinginan kita yang kita rasa wah itu bagus seperti itu guys oke mari kita cari dahulu guys oh tadi 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 nah ini dia sesuka yang ini guys oke kita boleh potong di bagian sini setelah itu kita drag dengan cara tekan tahan hold dan drag oke setelah itu untuk hilangkan untuk hilangkan background hitam hitam ini background hitam ini anda tekan layer muscle flash anda dan kita scroll ke bawah cari blending dan setelah itu anda pilih screen dan black background akan hilang dengan begitu sahaja guys oke sekarang hanya kita perlu untuk sesuaikan muscle flash ini ke ke barrel senjata kita oke mari kita lihat dulu dimana actor kita sedang melepaskan tembakan kita lihat tangan dan juga bahasa badannya guys oke disini guys kita ulangi cari yang sama hold tekan hold drag seperti ini teman teman oke dan setelah itu kita hanya perlu sesuaikan anda boleh rotate dia sesuaikan dia dengan senjata anda seperti ini oke sekarang sudah selesai teman teman coba kita lihat hasilnya oke saya akan drag ke belakang sedikit oke saya akan drag ke belakang sedikit sebab saya akan potong bahagian yang tidak diperlukan itu disini saya akan coba potong kita potong teman teman dan kita drag saja untuk potongnya seperti ini supaya ehm bahasa flash yang lain tidak termasuk dalam video kita so kita akan ada hasilnya seperti ini teman teman sangat mudah dan sangat simple oke setelah itu kita hanya perlu masukkan smoke effect seperti biasa bahannya ada di deskripsi anda boleh download dari sana teman teman oke mari kita masukkan smoke effect untuk pengetahuan teman teman saya download ini dari youtube banyak bahan di youtube sebenarnya so mari kita lihat dimanakah asap itu mulai mulai apa ya mulai mengembang oke disini teman teman oke ini dia kita cut saja teman teman sangat mudah cut dan masukkan seperti biasa untuk hilangkan black background itu kita tekan layer smoke kita ini tekan blending scroll pergi ke blending dan screen oke dan smoke nya akan background nya akan hilang alright sekarang kita hanya perlu posisikan smoke kita di barrel senjata kita toy gun oke seperti ini dan kita ada mother flash yang kelihatannya lebih realistik ini saya akan letak di belakang oke dengan cara tekan layer smoke ini dan kita tekan ada 3 titik disini dan kita bring to send to send to back send to back alright seperti itu teman teman dan hasilnya akan jadi seperti ini teman teman wah sangat simple dan sangat sangat senang oke sekarang yang belum kita selesaikan ialah kejam mungkin smoke ini saya akan drag ke belakang sedikit selepas module flash nya selepas module flash itu keluar oke seperti ini nah sekarang yang perlu kita buat ialah bagaimana caranya untuk kita buat lighting lighting kebiasanya kalau dalam film ketika module module flash itu keluar daripada berak akan ada reflection ataupun light light burst di ruangan oke so caranya cukup mudah teman teman ini ini kita hanya duplicate oke module flash kita ini kita duplicate kita duplicate duplicate dan ini kita besarkan dia teman teman besarkan dia seperti ini tidak apa-apa besarkan saja dan kita main dengan opacity opacity alpha opacity oke tekan layer anda yang anda besarkan ini oke tekan ini dan anda anda pergi ke alpha opacity dan kita turunkan seperti ini teman teman hasilnya akan jadi seperti ini kan ada reflection seperti light burst seperti itu supaya kelihatan lebih lebih realistik nah sekiranya anda tidak berpuasa hati anda boleh main mana positive saja anda boleh naikkan turunkan seperti itu oke anda boleh naikkan turunkan dan anda sudah mendapat hasil yang bagus teman teman sangat luar biasa disini teman teman wah seperti itu dan tinggal hanya color grade anda boleh export dan color grade oke sekarang saya akan export video ini dengan cara tekan tombol ini ini tekan dan kita namakan mazel mazel flash seperti itu saja teman teman oke dan kita export dan disini saya pilih fhd 1080p dan 24 cinema mungkin saya akan kasih low mungkin dalam lingkungan 18 tapi kalau teman teman ingin yang lebih quality oke fullkan saja dan export seperti itu selesai oke guys itu saja pada hari ini terima kasih karena sudah menonton video ini saya harap segeranya membantu teman teman jangan lupa untuk subscribe like dan juga share kepada teman teman dan jangan lupa untuk komen di bawah sekiranya ada request atau sebagainya anda boleh komen di bawah dan saya akan coba buat tutorial guys until next time kita akan jumpa lagi di video lainnya bye